Saudara, terduga pencuri hewan ternak tewas usai ditangkap polisi. Keluarga tidak terima karena korban dikembalikan ke rumah dalam kondisi mengenaskan. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Firulazi dibawa keluarga dan warga ke masjid untuk disolatkan. Warga desa muara penimbung kecamatan Indralaya, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, diselahkan ke pihak keluarga dalam kondisi tidak bernyawa. Sebelumnya Firulazi ditangkap personel Polres Lampung Utara dengan tuduhan sebagai pencuri hewan ternak kambing. Menurut keluarga, saat ditangkap, Firulazi dalam keadaan sehat dan sama sekali tidak melawan. Namun saat dikembalikan, keluarga menemukan sejumlah luka lebam. Kedua kaki Firulazi juga patah, bahkan tubuhnya penuh dengan sundutan api rokok. Memang, mungkin benda kumpul, itu tuh disini dia, hidung patah, bibir pecah, disini lebam. Pas datang itu kopeng kekuardang, aku ada gala kopeng. Terus ada lagi di badan? Terusnya di badan, badannya tuh banyak kenoca, misal menyebakar rokok itu kak. Kenuh, banyak badan di badan. Kaki, kiri, kanan, taktah dipergelangan. Kapolres Lampung Utara mengungkapkan Firulazi tewas ditembak karena menyerang petugas dengan senjata api saat diminta menunjukkan barang bukti. Pelaku berada di Watrakan. Berada di Watrakan, kemudian tim melakukan penggembangkan dan berhasil menangkap seorang pelaku. Pelaku utama, pelaku utama. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap penada hewan ternak curian. Saya beli cuma dua. Lima dua? Berapa ekor? 600 per ekor? Iya, dua ekor 600. 600. Saya beli mereka. Baru dua itulah. Untuk apa kambingnya? Kambingnya untuk di Ngoni, bencana yang kemarin. Kok bisa kenal dengan mereka deh? Dia sering menumpang cuci mobil di rumah. Mereka yang menawarkan, apa kamu nyari? Mereka yang menawarkan. Tahu kamu ini barang dapat pencurian? Awalnya juga nggak tahu. Menurut polisi, Firulazi mencuri hewan ternak bersama dua temannya yang hingga kini masih buron. Mereka mencuri ternak milik Ilham Maulana, warga desa Sukamaju, kecamatan Abung, Semuli, Lampung Utara. Bahkan salah seorang tersangka menembak korban hingga tewas. Tim Liputan 6SJTV melaporkan.